Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobahul khair Bismillahirrahmanirrahim Sayyid Pada pagi hari ini Kita akan belajar Tentang Muktada dan Khobar Ada yang sudah tahu Apa itu Muktada dan Khobar Baik Muktada dalam bahasa Indonesia Dapat diartikan sebagai subjek Sedangkan Khobar Dapat diartikan sebagai objek Dan sekarang Ibu akan menjelaskan Lebih rinci lagi Mengenai pengertian Muktada dan Khobar Pembagian Beserta contoh kalimatnya Yang pertama Yaitu pengertian Dari Muktada dan Khobar Al-Muktada'u Hual ismul marfu'ul ari Anil awamilil lafdiya Muktada' adalah ism yang dibaca rofa Yang sunyi dari amil lafdi Sedangkan Khobar Al-Khobaru Hual ismul marfu'ul musnadu ilaih Khobar adalah ism yang dibaca rofa Yang maknanya disandarkan pada Muktada' Selanjutnya Yaitu Pembagian Muktada' Dan contohnya Muktada' Itu terbagi menjadi dua Yang pertama Ada Muktada' Zohir Yang tidak berupa domir Tetapi berupa ism sore Atau ism awal Contohnya Yaitu Zaidun Qo'imun Az-Zaidani Qo'imani Az-Zaiduna Qo'imunah Yang menjadi Muktada' Yaitu Zaidun, Az-Zaidani, dan Az-Zaiduna Yang kedua Ada Muktada' domir Yang mana Jumlahnya ada dua belas Yaitu Ada Hwa Huma Hum Hya Huna Anta Antuma Antum Anti Antuna Ana Dan Nahno Selanjutnya Yaitu Pembagian Khober Dan contohnya Khober terbagi menjadi dua Yang pertama Ada Khober Mufrod Khober Mufrod Yaitu Khober Yang bukan Berupa Jumlah Dan Sibih Jumlah Walaupun Berbentuk Tasniah Atau Jama Contohnya Yaitu Zaidun Qo'imun Az-Zaidani Kho'imun Ini dinamakan Khober Mufrod Karena Bukan berupa Jumlah Dan Sibih Jumlah Walaupun Berbentuk Tasniah Dan Jama Yang kedua Yaitu Ada Khober Nghober Mufrod Khober Mufrod Ada empat macam Yang pertama Berupa Jumlah Fikliah Contohnya Yaitu Zaidun Koma Abuhu Bapaknya Zaid Telah Berdiri Yang kedua Berupa Jumlah Ismiah Contohnya Yaitu Zaidun Jariyatuhu Dehibaton Jariyahnya Atau Hamba Perempuan Zaid Pergi Yang ketiga Berupa Jermajrur Contohnya Yaitu Zaidun Vidari Zaid Di Dalam Rumah Dan yang keempat Berupa Zorof Contohnya Yaitu Zaidun Indaka Zaid Di Sampingmu Setelah Kita Belajar Tentang Muktadak Dan Khober Selanjutnya Kita Latihan Menyusun Kata-kata Yang Masih Acak Menjadi Sebuah Kalimat Yang Benar Yang Pertama Yaitu Ila Hasan Yarji'u Al-Bayit Al-Masa'fi Yang Kedua Ana Fi Min Koribun Al-Madarossah Askun Asakanir Tolabah Yang Ketiga Y' 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 Tad Hap Semarang Vilha Vilha Jawel Wusto Anak-anak Apakah kalian Sudah tahu Kira-kira Bagaimana Susunan Kalimat Yang Benar Nah Ini Sudah Ada Jawabannya Susunan Kalimat Yang Benar Nomor Satu Yaitu Hasan Yarji'u Al-Bayit Vilmasak Hasan Pulang Ke rumah Pada Sore Hari Yang Kedua Ana Askun Fisakanir Tolabah Koribun Minal Madarossah Saya Tinggal Di Asrama Siswi Yang Dekat Dari Madarossah Yang Ketiga Dia Tad Hap Ila Semarang Jawa Wusto Vilha Vilah Dia Pergi Ke Semarang Jawa Tengah Dengan Bus Sampai Sini Sudah Faham Ya Alhamdulillah Kalau Sudah Faham Itulah Tadi Penjelasan Tentang Muktadda Dan Hobar Nanti Jika Ada Yang Masih Belum Faham Bisa Ditanyakan Langsung Kepada Ibu Sekarang Ibu Kasih Tugas Buka Buku Kalian Halaman 15 Nanti Dikerjakan Soalnya Yaitu Disuruh Mengubah Kalimat Acak Menjadi Kalimat Sempurna Minggu depan Dikumpulkan Kepada Ibu Nanti Kita Koreksi Bersama Sudah Faham Dengan Dengan Tugas Tugas Kalau Sudah Faham Semua Ibu Akhiri Pembelajaran Pada Pagi Hari Ini Semoga Apa Yang Telah Kita Pelajari Bisa Bermanfaat Bagi Bagi Semua Hayabina Nahtatim Dirasatana Fihadal Yaum Bikiratil Hamdallah Ma'an Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahum Wa'afiq Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh